Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarocambi menggelar Kompetisi Olahraga Siswa Nasional atau KOSN se-Kabupaten Muarocambi tahun 2022 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 78 siswa yang dibagi menjadi 5 cabang olahraga. Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional atau KOSN tingkat Kabupaten Muarocambi akan dibagi menjadi 3 tempat, yakni di Hotel Ratu untuk Cabang Renang, kemudian untuk Cabang Atletik Silat Karateti SMP Negeri 6, dan untuk Cabang Bulu Tangkis digelar di Desa Geruncung Sekernan. Untuk peserta sendiri pada kompetisi olahraga siswa nasional ini diikuti seluruh peserta dari sekolah menengah pertama sebanyak 78 siswa. Disampaikan oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarocambi, Suirman, mengatakan bahwa pelaksanaan kompetisi masih ada beberapa sekolah yang tidak ikut berpartisipasi mengirimkan atletnya. Ia berharap dalam kompetisi selanjutnya semua sekolah bisa mengirimkan siswa terbaiknya dalam bidang olahraga. Suirman menambahkan kepada peserta KOSM yang belum bisa menjadi yang terbaik, jangan berkecil hati karena masih ada waktu untuk meraih prestasi lagi, agar bisa membawa Muarocambi ke nasional. Kegiatan kompetisi olahraga siswa nasional tingkat Kabupaten Muarocambi ini, kan itu yang menjadi peserta adalah peringkat pertama dari seleksi tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Muarocambi. Jadi pada hari ini, Rabu 8 Juni 2022, mereka bertanding di tingkat Kabupaten. Itu jumlah peserta atau arti yang ikut bertanding sebanyak 78 peserta yang terbagi dalam 5 jabang olahraga. Di mana 5 jabang olahraga itu ada mungkin siswa-siswa kita yang pada kesempatan di kompetisi tingkat Kabupaten ini belum meraih prestasi terbaik dan mungkin nanti tidak bisa diikutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kami sangat berharap tidak berputus asa karena insya Allah apapun yang kita lakukan pasti nanti di kemudian hari ada hikmah dan hasil yang tentunya yang terbaik. Coba lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih telah menonton!